Musik Selamat pagi Semua para ayah, para ibu Saya senang banget hari Minggu karena banyak Ayah yang hadir, biasanya dulu Kita parenting kelas itu hari Sabtu ya, hari kerja Ibu-ibu semua yang datang, bapak-bapaknya Ketinggalan, tapi sekarang kita putuskan Untuk hari Minggu, karena banyak Keuntungan juga ya, jadi parkir lebih luas Kemudian bapak-bapak bisa ikut Kalau misalnya gak ikut, anaknya juga Bisa dijaga di rumah oleh ayahnya gitu ya Ini mungkin Udah yang keempat ya Tentang makanan pendamping Tapi hari ini agak berbeda Karena saya menghadirkan teman Dokter Clara, dokter Clara adalah dokter Anak, ahli gisi, jadi kalau Udah bermasalah saya biasanya kirim Ke dokter Clara, jadi dokter Clara sebetulnya Staff pengajar bagian gisi Di bagian anak, jadi dia itu Biasanya levelnya ngajarin dokter anak Jadi karena konsultan ya, jadi Tapi saya lebih ke prevention Jadi artinya ada beberapa Yang belum mulai makan Bayinya Ada berapa Coba angkat yang tinggi Ada berapa, oke Jadi sebetulnya kalau kita Mengikuti hari ini Mudah-mudahan bisa menjadi Bekal ya, karena sebetulnya Makan itu kelihatannya Gampang, tapi kalau Banyak sekali hal-hal yang Keliru, saya misalnya Tunggu gigi tumbuh baru dikasih yang Kasar gitu ya Akhirnya udah ngemut baru datang ke kita Nah itu biasanya udah susah Gitu ya, jadi ini Kita mulai dari dasar sekali Tapi mungkin nanti kalau ada yang Bermasalah Bisa kita diskusikan sama-sama Dan kita lihat aja Kenapa masalah itu timbul Karena kalau udah masalah Sebetulnya mungkin Disini akan dijawab sedikit Tapi harus personal Karena kalau yang Bermasalah itu Mesti dicari benar Dimana salahnya Gitu, oke Saya akan membagi diri Dengan dokter Clara Saya lebih ke ASI Dan transisi ke MPAC Dokter Clara lebih ke MPAC Saya selalu menekankan Bahwa ASI itu Bacanya menyusui Karena sekarang di masyarakat Banyak sekali yang bangga banget Dengan ASI perahnya banyak Tapi bayinya kecil-kecil banget Gitu ya Bahkan ada yang sangking ketakutannya Nanti mau 6 bulan Nabungnya dari sekarang Padahal bayinya belum naik Berat badannya Jadi saya selalu berpesan Kalau cuti Manfaatkan untuk menyusui Karena menyusui itu Bukan hanya memberi ASI Tapi memberikan kekebalan Di ASI itu sendiri Dan menstimulasi Jadi menyusuinya Harus dipertahankan Ya kalau bahasa Inggris Kan breastfeeding Ya tapi kita disini Apa ya Mempopulerkan dengan ASI Air susu ibu Sehingga orang jadi ASI Yang terlalu ditonjolkan Mengabaikan yang lain Padahal otak itu Perlunya dua ASI nya sendiri Dan prosesnya Nanti kita lihat ya Kenapa dia penting Nah dua tahun pertama Kami sangat bersyukur Bekerja di rumah sakit bunda Parenting kelasnya Udah mulai dari hamil Biasanya Jadi kita punya Parenting kelas Ibu hamil udah duduk disini Supaya apa Supaya konsepnya Memilih ASI Itu betul-betul mancep Karena menyusui itu Semua disini udah mengalami Gak mudah ya di awal ya Ya setuju ya Nangis-nangis kan Nah sebetulnya Susahnya itu Juga di kita sama Makanya kita Edukasi dari hamil Supaya gak cepat banget Patah semangat Begitu juga dengan Proses menyusui Supaya gak tertanam ASI-ASI saja Padahal prosesnya penting Gitu ya Dua tahun pertama Yang dilihat Jadi ASI penting sekali Bagus sekali eksklusif 6 bulan Tapi ada syaratnya Syaratnya Bayinya harus tumbuh Jadi tidak boleh Kemarin saya baru beber Pokoknya satu minggu Ada dua kali deh ketemu Bayi umur dua bulan Berat lahir 3,2 Datang ke saya 3,3 Cuman 100 gram naiknya Gak boleh Parameternya cukup jelas Untuk kita dokter anak Harus tumbuh Tumbuh itu diukur dengan Berat badan Tinggi badan Lingkar kepala Jelas ya Jadi ibu Kan ada KMS itu ya Itu kan gampang sekali ya Tinggal di plot saja Nanti kita lihat Supaya ibu sendiri bisa minimal Untuk anak-anak sendiri Jadi Sering di twitter Anak saya beratnya segini Normal gak? Sebetulnya kalau kita buka KMS itu Pasti tidak ada pertanyaan itu Kita pun dokter anak Selalu melihat itu Jadi ibu pasti lebih Sebulan berapa? Kalau dia udah mendatar Kenapa? Nanti kita cari tahu Kemudian Yang kedua kembang Kembang itu artinya Dia lebih berfungsi Jadi misalnya Bayi itu tadinya bisa Ngenyot aja Nanti 8 bulan dia mulai Bisa mengunyah Kalau gak bisa Stimulasi Kalau kita gak kasih kesempatan Gak bisa Sama seperti orang Punya sepeda Tapi gak pernah dipakai Gak bakal bisa Sampai kapanpun Gak akan bisa Dan untungnya Otak ini sifatnya plastis Namanya brain plasticity Otak punya fase sensitif Otak punya fase kritis Kalau nanti Ngemutnya udah Di umur 3 tahun Terus kita mau Dari sekarang Bantu itu Gak mudah Perlu lagi disini Ada ahlinya Tapi gak Gampang untuk bekerja Pada anak-anak yang Sudah ada problem Jadi kalau bisa Ikuti step-step perkembangannya Supaya nanti Tidak ada kesulitan Anak belajar makan itu Up and down Nafsunya itu Sih wajar Semua gak ada yang Terus bagus Nanti tumbuh gigi Berhenti dulu dia sedikit Atau sakit Sebentar berhenti dia Sabar Gitu ya Jadi gak bisa otomatis Anak saya Gak bisa makan Besok harus bisa makan Gak mungkin Ya karena itu satu proses Jadi 2 tahun pertama Adalah fase sensitif 6 bulan pertama Adalah fase kritis Fase kritis itu Katanya Artinya Gak bisa balik lagi dia Jadi makanya Proses menyusui itu Sebetulnya itu Banyak sekali yang berperan Nanti kita lihat disini Saya selalu Berpesan pada semua ibu Semua bapak Bahwa menyusui itu tadi Satu Bukan hanya memberikan asih Bukan hanya memberikan Nutrisi terbaik Tapi di dalam asih itu Juga ada Memberikan kekebalan Yang saya merah-merahin itu Stimulasi dan attachment Ini memang kita Gak bisa lihat Bagaimana Hasilnya ya Kalau kan Memberi nutrisi Berat badan Tumbuh gitu kan Kalau ini memang Attachment apalagi Gak bisa kelihatan Keliatannya nanti Anaknya akan menjadi Anak yang secure Anak yang sangat Menyenangkan orang lain Anak yang bisa Berempati Anak yang bisa Beradaptasi dengan lingkungan Ya itu hasilnya Kapan hasilnya Nanti Mungkin waktu 5 tahun lagi Mungkin 6 tahun lagi Baru kita lihat Ini memang proses menyusui itu Proses yang sangat panjang Hasilnya nanti Makanya saya selalu bilang Asih itu investasi terbesar Untuk seorang Atau kehidupan anak Ya Nah terus yang paling bawah Itu mencegah penyakit Jangka panjang Ya jadi kalau Kita menghadapi Bayi dengan Minum susu formula Biasanya kita harus Hati-hati dengan Obesitas Ya Jadi artinya Kalau misalnya Ibu Biasanya kan Kalau baru lahir Dijadualin 8 kali berapa gitu Nanti bablas jadualnya Jadi udah menjadi kebiasaan Dia minum susu malam Pakai dot Terus hasil akhirnya Giginya keropos Anaknya gemuk Nah kalau udah gemuk Susah Jadi kita harus Buka lagi KMS Buka lagi berat badannya itu Supaya tidak kegemukan Nah kalau asih Biasanya di dalam asih sendiri Tidak ada komponen Yang bikin karies Ya Tapi kalau anaknya Ngemut makan Bisa karies Jadi anak yang asih Tapi terus makannya ngemut Itu juga bisa karies Ya Jadi memang Walaupun Maksud saya gini Asih itu bukan segalanya Banyak hal yang kita Harus lihat faktor lain Gitu Terus misalnya Kita tidak bisa memberikan asih Terus pakai formula Bukan juga harga bahwa Oh anak saya jadi Jelek nanti Enggak juga Karena banyak sekali faktor Yang bisa mempengaruhi Seorang anak bisa bertumbuh Dan berkembang Jadi proses menyusui Adalah proses stimulasi Jadi saat bayi menyusui Kan kayaknya nyusu aja gitu Tapi sebetulnya banyak sekali Ini baru satu hari Bayinya Baru satu hari Posisinya ke belakang situ Karena dia lebih Nyaman begitu Yang kita lihat adalah Mulutnya Kalau botol sama Netek itu bedanya Kalau netek itu Nyusu itu yang bergerak Ototnya banyak Belum lagi di dalam Kalau botol itu Cuman otot disini saja Jadi makanya dia Kalau udah pakai dot Terus kita suruh pakai Nyusu Lebih susah karena apa? Dia bisa Kalau asinya penuh Payudaranya penuh Tapi kalau yang bagian yang kosong Dimana otot lain harus berfungsi Jadinya bayinya gak mau Lama-lama Ini saya mau kasih lihat Bahwa proses ini penting Mungkin ini gak kelihatan ya Tapi mulutnya itu luar biasa Kompleks gerakannya Jadi proses menyusui Harus dipertahankan Itu adalah proses bayi Menerima stimulasi Panca indera Jadi Bau ibunya Lihat ibunya Hitam dia paling Bisa lihat ya Warna hitam itu adalah Warna yang paling bisa Dilihat oleh bayi Belum lagi disentuh Jadi bayi itu Kepintarannya itu Terangsang nomor satu Karena interaksi Dan sentuhan Itu nomor satu Kemudian pendengaran Belum kalau ibunya nanti Makan sambal Makan Gado-gado Itu stimulasi rasa Dari asih itu berubah-berubah Jadi itu adalah bagian dari Stimulasi yang memberikan input Ke otak Supaya dia pinter Nah tadi ya Saya ingatkan lagi Bahwa Kalau kita memberi asih Gak cukup hanya memberi asih Proses menyusui Dipertahankan Ini adalah Saya mau menggambarkan lagi Bahwa prosesnya Sangat kompleks Jadi payudara Putingnya mesti masuk banget Nah kalau misalnya Ibu-ibu yang putingnya Blesak atau putingnya Kecil di awal Lama-lama dia akan Disedot Jadi kalau misalnya Anak pertama Sama anak kedua Itu jauh lebih gampang Menyusui di anak kedua Karena putingnya Sudah terbentuk Kalau anak pertama kan Mungkin ibu masih Nangis-nangis ya Karena putingnya datar Tapi puting itu Kalau disedot terus Jadi dia akan Keluar Nanti anak kedua Jauh lebih mudah Dan proses ini Memerlukan otot Yang sangat kompleks Dan lidah itu Adalah suatu yang Bisa stretching Jadi saya pribadi Kalau ketemu Kenal yang namanya Tangtai Kenal ya Saya adalah orang Yang sangat tidak setuju Tangtai itu Di awal harus Di reseksi Kenapa? Karena dia lidah itu Lama-lama kayak Karet yang Baru itu kan tebal Lama-lama kalau dia Payudaranya gede Terus Bayinya nyusu Benar Biasanya dia stretching Jadi dia Jadi melar Jadinya Kecuali memang Benar-benar kejitep Tebal gitu Itu mungkin gak bisa Tapi kasus begitu Jarang sekali Jadi selama saya disini 15 tahun Mungkin cuma satu Saya punya kasus Yang memang harus Di reseksi Itu juga yang Membuat kita disini Mengambil sikap Kalau ada tangtai Tidak usah di hari-hari Pertama Di itu Biarkan aja dulu prosesnya Terus kita lihat Berat badannya Tumbuh gak? Terus kita benerin Karena kan semua bayi Atau semua ibu Pasti lecet Kalau menyusui Ya Semua ibu Tidak ada yang Tidak lecet Ya kalau pertama Karena memang Dia masih agak datar Dengan benerin posisi Dengan belajar Latch on yang bener Biasanya akan Lecetnya Atau terasa sakitnya Hilang Nah ini yang Mungkin kurang populer Tapi hari ini Saya akan menekankan ini Sekarang banyak sekali Kelahiran seksio Ya Kelahiran seksio itu Sangat tinggi Di atas 50% Di rumah sakit kita Sebetulnya kelahiran seksio itu Ada ruginya buat anak Ya ruginya adalah Dia tidak terpapar Dengan flora normal Yang ada Kalau lahir di Dari bawah Ya kan itu Ada anus Ada vagina Itu sebetulnya Memberikan Membuat sistem Kekebalannya mereka Lebih terangsang Nah ini Digambarkan adalah Kalau dia Lahir normal Itu kuman-kuman baik Atau kalau dia Kuman-kuman baik Itu merangsang sistem Sistem kekebalan di otak Sehingga Yang keluar Atau yang aktif Adalah sistem kekebalan Yang baik Tetapi kalau steril Maksudnya kalau Lahir seksio Ya Itu harus kita lakukan Pemberian asih Atau IMD Untuk walaupun sedikit Ya IMD itu kan juga Ada kumannya Walaupun tidak sebanyak Di bawah Tapi kalau Itu tidak dikerjain Malah lebih rugi lagi Makanya kita sekarang Jarang melihat Walaupun pakai asih Jarang banget Bayi itu tidak alerhi Karena memang alerhi itu sangat Dominan di awal kehidupan Kalau ibu hamil Itu justru dominannya alerhi Jadi kalau ibu tadinya Tidak pernah punya asma Tiba-tiba hamil jadi asma Kenapa? Karena memang Yang aktif saat hamil itu adalah Yang jalur ke alerhinya Nah itu juga yang terjadi Pada bayi Baru lahir Itu sangat alergenik Jadi kalau kita sedikit aja Ngasih formula Di awal ya Itu sangat alerhi dia Maka walaupun sedikit kolostrum itu Tetap dikasihnya asih Supaya sistem kekebalan yang Jalur ke alerhi itu Tidak aktif Ya Karena itu akan mempengaruhi semua Jadi kekebalan selanjutnya Ya apalagi kalau misalnya Dalam dia menunggu Jalan hidupnya itu Dikasih antibiotik lagi Belum apa-apa Nanti usus itu kan Yang flora-flora baik Itu mati juga dia Nah itu akan merubah Flora di kemudian hari Ya jadi pemberian antibiotik Yang tidak perlu juga Kalau bisa tidak Ya kecuali terindikasi Kuman-kuman baik itu Ngasih Apa ya Sinyal ke otak Ya jadi kuman-kuman Atau mikrobiota yang baik itu Memberikan sinyal ke otak Sehingga sistem kekebalannya Akan terangsang lebih baik Ada tiga yang penting Dari tadi ya Saya bilang bahwa Bayi yang bisa mengisap Jadi kalau bayinya gak mampu Misalnya bayi prematur Ya Bayi prematur itu kan kecil sekali Gak bisa ngisap dia Gak bisa prosesnya terjadi Tapi kalau bayi prematur itu kan Lama-lama jadi gede Payudaranya tetap segitu-gitu aja Ya kan Yang pertama juga Misalnya lahir dua setengah kilo Susah nih Menyusuk di awal Tapi coba lihat dua minggu lagi Bayinya gede Mulutnya tambah besar Payudaranya tetap segitu Jadi kalau gak bisa di hari pertama Coba lihat dua minggu lagi Pasti bisa Ya Yang penting prosesnya dilalui Jadi proses jangan diganggu Bayinya misalnya Belum apa-apa di rumah sakit Udah dikasih dot misalnya Itu akan membuat dia susah Karena memang itu adalah Satu keterampilan dari bayi itu sendiri Yang harus dilatih Jadi tiga ini harus Makanya kalau yang misalnya Udah terlanjur kenal dot Misalnya ya Biasanya kita melatih Tidak Waktu bayinya haus itu Suruh netek Marah dia Bayinya diminumin dulu Udah dia kenyang Baru ditaruh disini Ya kalau yang udah terlanjur Pakai dot Atau Sudah bayinya udah gak mau nyusu Biasanya saya lihat tuh Dua tiga bulan Setelah dia Pakai dot Baru dia gak mau nyusu Ditaruh aja udah gak mau dia bayinya Kalau pertama dia masih mau Jadi sering kali ibu-ibu Gak apa-apa kok pakai dot Tapi nanti begitu gak mau Terus datang ke kita Setengah mati nolongnya Ya jadi Kalau misalnya harus pakai dot Karena sekarang banyak ibu bekerja Yang taruh di daycare Di daycare itu dia gak mau Kalau gak pakai dot Jadi kita biasanya mengajarkan Pakai dot boleh saja Tapi lihat kode-kode Bayinya kalau mulai Bingung puting Karena kalau putingnya gede Ya kayak Apa besar gitu Itu biasanya bingung putingnya Agak lama Tapi kalau putingnya agak kecil Itu biasanya cepat Biasanya kemarin saya nolong Satu minggu aja udah Sudah gak mau nyusu bayinya Padahal produksi masih banyak Akibatnya apa? Akibatnya payudaranya Waktu habis netek Justru bengkak Ya Nah itu terjadinya awal dari Tadi bengkak Membatuk Terus jadi Mastitis Kalau lecet Ya kalau udah begitu Susah gitu ya Jadi perhatikan hal-hal yang Memang kalau kita gak bisa pakai Sendok atau cup feeder Karena mungkin titip sama eyang Atau titip dedek Perhatikan Karena bayi itu Slide mbak Bayi itu punya tahap-tahap dia Jadi Keterampilan mulut ini Harus Jadi tambah pintar saya Selalu menggambarkan ini itu Kalau pertama dia yang bergerak Slide mbak Terus mbak Nah ini ya Jadi pertama itu dia Awalnya cuma refleks Jadi kayak netek gitu Tapi itu pun juga harus Diarahkan bayinya Supaya dia bisa Jadi kadang-kadang Hari-hari pertama bayinya gak bisa Kita udah taruh aja terus gitu Dibimbing bayinya Nanti kalau udah dia Masuk Nah dia baru ngisep gitu Itu refleks semua Jadi memang bayinya punya Seorang bayi Sehat, bugar, lahir Itu dia punya modal Apa Ngisep Terus kalau diginiin Routing ada gitu ya Nah itu berbentuk refleks Nah tapi nanti Kalau udah masuk Empat sampai enam bulan Gerakannya itu Mulai lebih Refleksnya mulai berkurang Jadi kalau misalnya Misalnya Ibu bekerja Ibu gak bisa pakai sendok Misalnya Gak ada yang bisa pakai sendok Karena titip sama eyang Boleh aja pakai dot Tapi jangan lama-lama Empat bulan Emang mulut harus naik kelas Naik kelas ke membersihkan sendok Jadi latih Latih jangan sekali Kadang-kadang ibu-ibu bilang Gak mau Nangis bayinya Jerit-jerit gitu Jadi saya ngelatihnya biasanya Netek dulu Klok, 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 klok Itu asiprahnya udah disiapin Lepas Terus baru Suapin gitu ya Coba mas Dan semua ini ada proses belajar Gak bisa otomatis terjadi Gitu ya Semua yang pintar-pintar Bayinya itu Pasti diajarin Gak bisa dia otomatis terjadi Slide mas Nah ini yang saya mau Ini umur dua hari Ini kebetulan kembar ya Ini kembar Yang ini umurnya Empat hari Kebetulan kuning Payudaranya ibunya Besar sekali Susah bayinya Jadi dia kuning Udah kita sendokin Sambil terus nyusu gitu Supaya volume yang masuk Banyak Yang satu umur dua hari itu Bayinya umur kembar 2,3-2,4 Kita sendokin Karena ibunya gak bisa Netek dua-duanya di awal Jadi gantian Bisa dikeluarin videonya Saya mau kasih lihat bahwa Bayi itu kalau diajarin Bisa gitu Ini secara ilmu susah Tapi otak bayi yang sehat Karena fase kritis tadi Kalau diajarin di awal dia susah Tapi bisa Ini umur dua hari ya Ini yang namanya soft cup feeder Kalau bayinya udah gede Kita sendokin Susah karena dia maunya Lebih banyak Jadi kita pakai yang Volumenya 70 mili Kalau pakai yang Cuman satu sendok Satu sendok itu Dia marah Ini baru umur dua hari Gak kelihatan sekali Tapi dia Mengambil Dengan baik Coba yang satu lagi Yang dengan sendok Yang sendok ini Umur empat hari Jadi kalau bayi Udah umur empat bulan Kita pakai sendok Marah bayinya udah pasti Mesti pakai yang lebih besar Ingat prinsip Stimulasi Melakukan segala sesuatu Gak bisa sekali Harus sering Jadi misalnya hari pertama Cuma 15 mili Ngasih atau 5 mili Nanti sorean sedikit Naikin Kalau marah-marah Tetein lagi gitu Terus aja begitu Lama-lama bisa Itu Dan jangan melihat bahwa Asinya harus habis Tapi Kita melakukan itu adalah Proses stimulasi Jadi kita jadi happy Melakukannya Bukan oh pokoknya harus habis Harus habis Tumpah-tumpah Gitu kan jadi bete Yang ngasih juga Ini yang pakai sendok Ini umurnya 4 hari Kebetulan bayinya kuning Bilirubinnya waktu itu 16 atau 17 Jadi Payudara ibunya besar Jadi dia habis nyusu Itu saya sengaja tutupin Bayinya Kesusahan Kita kasih dulu Daripada dia nangis Kasih dulu Ini baru umurnya Baru 4 hari Jadi bayinya tuh Kita gak boleh tuang Bayinya tuh pinter Cuman itu tadi Biasanya kita Pancing dulu Pakai nyusu Terus kita lepas Terus kita Kasih Kasih 15-20 mili Habis itu disusuin lagi Terus aja sekarang Bayinya udah umur 2 minggu Bisa dia Karena payudaranya Segitu-gitu Mulut udah lebih gede Itu ya Prinsipnya itu Ini yang saya minta Minta ibu dan bapak Memang asli eksklusif Itu Sebaiknya diberikan 6 bulan Tapi ada syaratnya Syaratnya adalah Berat badannya harus naik Ya Berat badan 0-3 bulan Naiknya segitu Tiap hari 25 gram minimal Kalau jumlah per bulan segitu Kalau misalnya dia Biasanya saya minta ibu Hati-hati Waktu bayi usia 3 bulan Karena 3 bulan itu Bayi udah bisa Toleh sana Toleh sini Jadi kalau nyusu Di depan banyak orang Biasanya bayinya gak telaten nyusu Betul ya bu ya Gak konsentrasi Apalagi kalau ada kakak Jadi Tuh ibu udah gereng-gereng ya Ada kakaknya Ini otak lagi jerut kakaknya Berhenti dia Padahal belum selesai Itu juga membuat Berat badannya kadang-kadang macet Ya Jadi kalau misalnya kok Bayinya mulai toleh-toleh Ukur deh berat badannya Ya Kita rumah sakit kita itu Ibu ngukur Apa nimbang berat badan itu Tidak bayar Tiap hari ibu bisa kerjakan Ya Bahkan sekarang kita punya Sunday klinik Ya Buka polikliniknya Timbang Itu tidak membayar Timbang saja Supaya kalau misalnya Tolak-tolak kelihatan Dalam seminggu Kan ini udah Kalau misalnya dia umur 4-6 bulan Ini lebih susah lagi Kalau ibu-ibu udah bekerja Ngerasa udah dapet asiprah Asiprahnya udah banyak banget dok Tapi Biasanya nyusunya Yang mungkin gak bagus Sehingga asiprahnya Kita harus naikin Paham ya Jadi kalau misalnya Kok gak naik Terus ibu udah nyusu Malam udah nyusu Masih asiprah Kayaknya udah cukup Biasanya asiprah itu Sekitar 600an ya Dengan asumsi Dia dapat ngambil Sekitar 300 Kalau dia 3 bulan Sekitar 900an Tapi kok beratnya gak naik Berarti apa Gak bisa ngosongin bener dia Kalau ibu mau tetep Pakai dot Mesti naikin asiprahnya Ya Itu juga sama Di bawah 6 bulan Kalau mau makan Nanti dokter Clara Akan terangin banyak Kok mau makan Misalnya Ada kan yang Berapa kali dok Gitu kan biasanya Berapa kali Apa jenisnya gitu Lihat aja berat badannya Kalau berat badannya Masih bagus Kadang-kadang kita bisa Pelan-pelan Kasih sekali gitu Tapi kalau kita mulai Di 6 bulan Berat badannya udah pas-pasan Itu lebih cepat Lebih cepat Tentu saja Lihat Mampu gak dia Nanti kebanyakan Gak bisa pup lagi Gitu ya Nanti dokter Clara Akan terangin makanan Makanan apa gitu ya Idealnya tuh Yang ini Ini tahu saja Yang 0,3 bulan Beratnya segitu Sehingga jangan ada Yang bertanya lagi Anak saya umur segini Slide mbak Slide mbak Ini ya Ini kan gampang banget Yang di bawah Itu adalah Usia Ya Yang di atas Adalah Berat badan Kemudian jangan ngeplot Cuma satu Jadi mesti berbentuk Misalnya umur ini Saya biasanya Di 4 bulan tuh Biasanya macet-macet gitu Biasanya saya suka 4 bulan ini Bener-bener diplot Tadinya dia Bagus Terus Yang merah itu Terus datar Kalau misalnya nih Coba lihat yang merah ya 7 bulan Dia di Misalnya di 7,8 Misalnya ya Terus kita lihat Bulan depannya Kok udah flat Nah itu kita mesti cari tahu Cari taunya adalah Jenis makanannya Tekstur makanan Nanti dokter Clara mungkin yang Akan menerangkan banyak Kalau misalnya gak bagus Naikin gitu Ya Jangan Udah gitu aja terus itu Jadi jadi flat aja gitu Nah kalau udah flat gitu Ke dokter Clara Dokter Clara setengah mati Bantunya Ya jadi Satu aja dia Karena dia harus tumbuh Ya jadi dia gak boleh Flat begitu terus Harus tumbuh Ya Apalagi kalau udah seperti yang biru Itu lebih susah lagi Nuncep Terus gagal tumbuh Jadinya Itu lebih susah lagi Kasian bayinya kita harus Intervensi macem-macem Karena apa Otak itu gak bisa nunggu Dia terus aja jalan Ya perkembangan itu Tidak bisa nunggu dia Kalau kita biarkan Perkembangannya juga Tidak baik Jadi bayi kadang-kadang Kalau misalnya dia gak tumbuh Otaknya kan jadi lemes Jadi bayinya diem aja Nah jadi 0,6 bulan Asi eksklusif Memang yang paling baik Syaratnya Berat badannya harus Naik Bayi tumbuh Gak boleh Jadi misalnya 6 bulan tetep aja 4 kilo Kemarin ada yang 8 bulan 4 kilo Tutur Kelara sampai mau nangis tuh Nerima bayi 8 bulan 4 kilo Ya Itu kan Itu kan kita Membahayakan bayi Jadi jangan programnya Yang ibu Nomor 1 Tonjolkan Tapi tetep Kepentingan anaknya Ya Jangan hanya asinya Anaknya tumbuh gak Ya Anaknya tumbuh gak Kalau anaknya tumbuh Itu baru boleh terus Makanya ada yang 5 bulan Kadang-kadang kita kasih makan Nanti dokter Kelara yang menjelaskan banyak Ya Kenapa? Karena bayinya Misalnya tidak tumbuh Atau Asi perahnya Banyak banget Di kulkas Tapi kok berat badannya Begitu Berarti asi perahnya Yang harus Dinaikin Gitu ya Acaranya ya Supaya Maksudnya Jangan terlalu fanatik Ngunci disitu Mesti dilihat Asi perahnya banyak Tapi kenapa bayinya gak tumbuh Jangan-jangan mungkin dia Memang mulutnya ada gangguan misalnya Ya Itu ada Ada-ada juga yang Akan membantu Tapi Jangan-jangan Kadang-kadang ya Bayinya ditinggal kerja Gak mau dia Kalau gak dikasih netek Kalau kasih asi perah Gak mau Maunya netek Nah itu kan susah Biasanya kita Kasih penawaran Ibu mau memperpanjang cuti Atau mau Kalau mau ngebut Ya terpaksa pakai dot jadinya Ya Karena apa? Fokusnya ke Penambahan berat badan Kalau asi tidak cukup Ya Sering ini pertanyaannya Biasanya yang pertama Kita evaluasi Bener gak caranya nyusu Itu sering padok Kalau Saya sering menemui bayi Kalau di kita Kita monitor ya Jadi misalnya Pulang Tiga hari Balik lagi umur tujuh hari maksimal Dia harus naik ke berat badan lahir Ya Tapi kalau misalnya Kontrol dua minggu Itu biasanya banyak yang udah turun Jadi kalau di awal-awal Biasanya kita Suruh sering kontrol Karena kita harus monitor berat badannya Kemudian bagus nih Naik sekilo Baru kita berani Satu bulan Atau satu setengah bulan Nah kemudian Biasanya Kalau ibunya sakit Atau anaknya sakit Kadang-kadang juga Produksi asih drop Jadi ibu-ibu yang sakit Tetap bisa menyusu Tapi sakit itu sendiri Juga membuat Produksi asih turun Jadi kalau ibu ngerasa Udah capek atau sakit Banyak tidur Banyak-banyak istirahat Banyak-banyak makan Supaya produksinya Tidak terpengaruh Atau bayinya yang sakit Kalau pilek misalnya Misalnya dia satu minggu Sakit Biasanya dia flat Kalau sakit Begitu sembuh Ngebut lagi Nah kemudian Suplementasi Kalau misalnya Udah semua dilihat Semuanya bagus Tapi tetap gak bisa Naik berat badannya Kita lihat Kita lihat usia Kalau asihnya tidak ada Umurnya di bawah 4 bulan Berarti pilihannya adalah Asih perah Kalau ada Atau asih donor Yang aman Yang aman adalah Yang bebas dari infeksi Jadi saya tidak setuju Asih donor itu Dikirim-kirim begitu saja Yang nerima kasihan Kita mau berdonor Tapi orang atau bayi Yang menerima harus Aman Ya karena orang sakit Hepatitis B Itu bisa kayak kita Sehatnya kelihatan Jadi caranya gimana Screening Kalau kita mau Mendonorkan asih kita Kalau ibu sebagai penerima Itu memang cukup mahal Kalau screening itu HIV, hepatitis B, hepatitis C Itu kalau kita membantu disini Bayi-bayi di RACM Karena disini banyak juga Yang bisa menyusui Banyak itu Asih perahnya banyak Itu 1,2 juta Ya Jadi cukup mahal Tetapi aman Buat bayi yang menerima Jadi kalau kita gak jelas Kalau saya pribadi Kurang setuju Kalau mendonorkan asih Kalau kita gak tahu Aman gak itu Karena asih itu Kayak darah persis Orang transfusi darah Kan semuanya di screening Sama ya Jadi kalau bisa Jangan memaksakan Kalau misalnya Terima donor dari mana-mana Kemarin saya lihat Di Kik Andy Malah ada yang Apa tuh Pong asih ya Yang mengirim Untuk yatim piatu Mudah-mudahan Semuanya sudah di screening Niatnya bagus banget Tapi asihnya harus aman Karena itu yang Kita mau kasih Adalah bayi-bayi Yang sistem kekebalannya Belum optimal Jadi kalau Kalau dia menerima Virus sedikit aja Dia gak punya kekebalan Manifes dia Jadi sakit bayinya Kesian Kemudian Kalau dia udah Di atas 4 bulan Berat badannya Pas-pasan Datar gitu Biasanya Kalau tidak ada asih Pilihannya boleh MPAC Nanti dokter Clara mungkin akan Membahas ini Jadi pemberian makan Tujuannya Banyak ya Bukan hanya makan Ngasih makan Ya Tapi coba lihat disini Tidak ada yang Menikmati TV Gak ada Ya Karena banyak Memang kalau makan Itu kan satu proses belajar Pendidikan Jadi keterampilan makan Dia mungkin milih selera Maksudnya Tadinya bubur berasul Bubur pisang Itu kan sebetulnya dia Belajar Belajar tentang rasa Belajar tentang tekstur Ya Ada unsur pendidikan Disamping pemenuhan gisi Tapi ini Yang terakhir juga Tidak bisa kita abaikan Jadi ada interaksi Jadi makanya Kalau misalnya Bayinya kalau 4-5 bulan Udah kepingin makan Gitu ya Secara psikologis Udah kepingin banget Berat badannya tumbuh Berarti biarin aja dulu Dia kepingin Ya Tapi kalau waktu 5 bulan Atau 4 bulan Dia kepingin Dan berat badannya Tidak baik Boleh kita pertimbangkan Dengan konsultasi Hanya jenis-jenis Makanan tertentu Yang boleh diberikan Kalau kita harus Mulai di 6 bulan Karena Berat badannya Tidak cukup Saya rasa ini yang terakhir Dokter Clara Mungkin yang akan banyak Ini hanya contoh Ini namanya Responsive feeding Ini kebetulan Anaknya Mau saya jadikan model Tidak datang Jadi cuma dapat videonya Tapi kalau ini Kepingin Dan mau Ini waktu hari-hari pertama Dia dapat makanan Ya Ini pisang Ya Ini pisang Ini baru hari pertama Saya dikirimin videonya Sama ibunya Ya Itu namanya Responsive feeding Jadi anaknya tuh Benar-benar mau Sampai ambil Ya Ini baru umur 6 bulan dia Tapi anak ini sekarang 8 bulan Tidak mau makan Karena apa Giginya tumbuh Jadi kita juga jangan maksa Jadi kita pelan-pelan Tapi terus berusaha Ya walaupun dia rakus begini Tapi tetap pasti dia ada fase naik turunnya Ya Ini responsivity Jadi lihat ya Kalau mau makan Jangan sampai udah muntah-muntah Terus aja kita cekokin Ya Kasihan ya Slide mbak Ini yang pertama Yang tanda bahwa dia siap makan Nanti dokter Clara akan jelasin lebih detail Tentang mungkin jadwal Tentang macam-macam Terus slide mas Nah Kendalanya ini Saya biasanya sangat berpesan Kalau anaknya udah umur 1 tahun Nggak mau makan Nomor 1 yang saya minta Stop nyusu di pagi siang sore Ya Nomor 1 itu Pokoknya Jangan setahun ya Di waktu-waktunya makan Itu jangan nyusu Karena nyusu itu kayak orang merokok juga Kalau merokok kan juga nggak mau makan Bapak-bapaknya Kalau puasa coba Rokok dulu yang diambil gitu kan Tapi kalau bayi itu nyusu Dia bisa Hilang nafsu makannya Jadi saya Kalau 6 bulan Masih bisa menyesuaikan Tapi begitu 8 bulan Nateknya masih 12 kali Misalnya Itu udah nggak benar Apalagi udah setahun Natek melulu Banyak sekali Anak-anak asi itu Di 6 bulan Gendut-gendut Nanti abis itu dia Jelek Biasanya sih karena itu Jadi 6 bulan itu eksklusif Tapi abis itu belajar makan Itu sama Susahnya dengan Menyusui Jadi belajar lagi Ya Kemudian ini nanti Makanan instan Atau rumahan Saya pribadi Kalau menemukan bayi yang awal Biasanya saya mulai dari Makanan lokal Dan apa yang ibu makan Jadi nggak usah yang Yang nggak Nggak gitu Maksudnya yang nggak ada Nggak ada Karena bayi itu makannya Dikit banget Kalau di awal Ya Slide Mungkin dokter Clara Nanti akan banyak Ini adalah Kemarin ada yang nanya Tentang BLW Bagaimana dengan BLW Tau semua BLW Baby light winning Membiarkan makan sendiri Ini saya kasih videonya Ini anaknya umur 8 bulan Ya Biasanya ibu-ibu 8 bulan itu Fase yang Sangat susah Untuk makan Dia harus makanan yang Agak kasar Tapi kadang-kadang Dia belum bisa Terus gimana Supaya bisa Ajarin Berikan kesempatan Jangan takut bayinya tersedak Tapi jangan ditinggal juga Jadi prinsipnya BLW Kalau di umur 6 bulan Kalau bayi-bayi asih itu Karena bayi asih itu Gampang-gampang susah Kita punya target Tapi kita punya waktu juga Waktu untuk belajar Sehingga BLW itu Atau memberikan kesempatan Bayi untuk makan sendiri Itu dikasih Tapi bukan Gitu aja Jadi dikombinasi Terima kasih Mudah-mudahan cukup jelas Dan cukup menginspirasi Mungkin dokter Clara Mungkin akan melengkapi Presentasi saya Jangan lupa like